Selamat datang dan selamat berjumpa kembali emak-emak di rumah dan kaulah mudamu di seluruh tanah air tercinta Yang setia bersama dunia entertainment, kali ini akan memberikan kabar terbaru Berikut profil Alicia Rininta, pemeran Novia di sinetron Takdir Cinta yang kupilih tayang di SCTV Perankan karakter istri yang tersakiti Usai berperan di TMTM, kini Alicia Rininta kembali membintangi sinetron terbaru berjudul Takdir Cinta yang kupilih Sinetron ini disutradarai oleh Encep Mas Duki dan dibintangi oleh Randi Pang Alila dan Jonathan Frizi Kali ini Alicia Rininta akan memerankan toko Novia yang merupakan wanita cantik, lembut, pintar, juga sayang sama anak-anak Penampilannya sederhana dan bersahaja Novia bekerja sebagai guru di playgroup internasional Sedikit bocoran, sinetron Takdir Cinta yang kupilih ini merupakan drama rumah tangga dan hubungan suami istri yang tidak saling mencintai Novia yang menikah dengan hakim tidak saling cinta Hingga orang ketiga hadir di rumah tangga mereka dan membuat Novia hancur Berikut profil Alicia Rininta Alicia Rininta, lahir di Jakarta tanggal 22 November tahun 1992 ini sudah dikaruniai dua anak Alicia Rininta juga mempunyai hobi yang cukup banyak, mulai dari fitness hingga traveling Dia memiliki hobi olahraga diantaranya fitness, traveling Dan juga suka berkebun, memasak dan bersepeda Dalam sinetron Takdir Cinta yang kupilih, Alicia Rininta, Novia, dan Jonathan Frizi, hakim, dipasangkan menjadi suami istri Keduanya menikah karena perjodohan oleh orang tua Namun, perjalanan rumah tangga mereka terasa hampa dan tak bahagia Karena tidak saling mencintai dan juga terpaksa, akhirnya Novia merasakan tekanan batin Dan kesalahan muncul ketika Novia membawa tinggal sahabatnya bernama Tami di rumah hakim Tanpa ada yang tahu, Tami dan hakim saling menyukai dan membuat Novia terluka Di sisi lain, hakim juga tidak mencintainya dan selalu memperlakukannya dengan dingin Meski begitu, Novia selalu menjalankan perannya sebagai istri yang baik Dia rela memasak dan mengurus semua keperluan rumah tangga, walau tidak dianggap Hari berlalu, penikahan Novia dan hakim makin dilanda banyak masalah Hingga keduanya memutuskan pisah ranjang Alicia Rininta beradu akting dengan Jonathan Frizy saat bermain sinetron Takdir Cinta yang kupilih Di sinetron tayangan SCTV itu Alicia Rininta memainkan peran Novia dan Jonathan Frizy menjadi hakim, suami Novia Novia dikisahkan bekerja sebagai chef di Hotel Bintang 5 di Bali yang harus pulang ke Jakarta untuk merawat ayah angkatnya yang sakit Novia dan hakim menikah bukan karena cinta, tapi perjodohan orang tuanya Cerita sinetron ini bagus, dan aku tertarik menjadi lawan main Jonathan Frizy Kata Alicia Rininta saat wawancara virtual, Senin, tanggal 5 September tahun 2022 Di sinetron ini Alicia Rininta berakting pertama kalinya dengan Jonathan Frizy Membangun kemistrinya sama Ijong gak susah, ucap Alicia Rininta Ada banyak kesamaan, mobrolnya nyambung dan satu frekuensi Lanjutnya Jonathan Frizy merasa tertantang saat memainkan peran hakim yang diceritakan harus belajar jatuh cinta dengan Novia Sementara hakim jatuh cinta dengan sahabat Novia Kami baru saling kenal di sinetron ini dan beruntung komunikasinya baik dan positif, kata Jonathan Frizy Takdir cinta yang kupilih merupakan sinetron terbaru, yang tayang di SCTV mulai tanggal 5 September tahun 2022 Sinetron takdir cinta yang kupilih tentunya telah dinanti-nantikan penayangannya oleh seluruh penonton setianya Menyajikan alur cerita yang menarik, sinetron takdir cinta yang kupilih siap untuk menghibur para penonton di rumah Perlu diketahui, takdir cinta yang kupilih merupakan sinetron yang diproduksi oleh Sine Mart dan disutradarai oleh Encep Mas Duki Ada pun pembuat cerita dan skenario sinetron takdir cinta yang kupilih ini ditulis oleh Donna Rosmaina Sinetron ini berganre drama romantis, dengan alur cerita yang menarik dan seru, hingga cocok untuk ditonton oleh sejumlah kalangan Sinetron takdir cinta yang kupilih ini dibintangi oleh Jonathan Frizy dan Alicia Rininta, sebagai pemeran utamanya Takdir cinta yang kupilih akan menceritakan tentang seorang istri bernama Novia, Alicia Rininta, menikah dengan pria bernama Hakim, Jonathan Frizy Pernikahan Novia dan Hakim ini terjadi karena terpaksa, mereka menikah tanpa dilandasi rasa cinta Bahkan, Hakim telah membuat pernyataan, dimana dalam waktu satu tahun Hakim dan Novia tidak saling cinta, maka Hakim akan rela digugat cerai Novia Di sisi lain, Novia terlihat sangat baik, serta memiliki perasaan pada Hakim, ia hendak mempertakankan pernikahannya dengan Hakim Bahkan Novia selalu berdoa, agar diberikan kesabaran dalam bahtera pernikahannya dengan Hakim Bagaimana kelanjutan kisah dari sinetron Takdir Cinta yang kupilih? Jangan lewatkan sinetron terbaru dari SCTV tersebut Sinopsis Takdir Cinta yang kupilih, dipantau media jawa timur.com dari trailer yang dibagikan diketahui bahwa Alicia Rininta bersahabat dengan Dinda Kirana Karena suatu hal, Dinda Kirana tinggal sementara di rumah Alicia Rininta dan Jonathan Frizy yang merupakan pasangan istri suami Alicia Rininta dan Jonathan Frizy sendiri menikah tanpa dilandasi rasa cinta Kehidupan rumah tangga keduanya tidak harmonis, dan menjalankan aktivitas masing-masing Mereka baru kenal dan belum saling mencintai Bahkan, ada suatu titik di mana Jonathan mengatakan bahwa Alicia berhak menggugat cerai dirinya Ketika Dinda Kirana tinggal bersama mereka, Jonathan Frizy mulai menaruh hati pada sahabat istrinya itu Di adegan lain, Alicia Rininta bertemu dengan Randi Pangalila yang tampaknya merupakan pria sukses dan usianya dewasa untuk kejenjang pernikahan Saat itu, Alicia Rininta menumpang di pesawat pribadi yang dinaiki oleh Randi Pangalila Tampaknya, perempuan tersebut berhutang budi pada Randi yang sudah membantunya pulang ke Jakarta Lambat laun, Randi mulai menyukai Alicia Rininta Namun, ia segera sadar bahwa perempuan yang ia sukai telah memiliki suami Apa yang akan terjadi pada mereka? Mungkinkah Alicia akan bersama Randi atau justru bertahan dengan Jonathan?